Direktur Keamanan dan Keselamatan Kuala Lantas Polri, Brigjen Paul, Dr. Krishnanda Dwi Laksana berharap setiap wilayah di Indonesia memiliki kampung tertib berlalu lintas untuk menciptakan kesadaran masyarakat. Dia menyampaikan hal itu soal memberikan kata sembutan dalam persembunyian kampung tertib berlalu lintas di Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Oganwilir. Menurut Krishnanda Dwi Laksana, kampung taat berlalu lintas dibangun dan ditata melalui rekayasa lalu lintas untuk membangun kesadaran, tanggung jawab, dan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Merupakan suatu model, suatu edukasi, upaya membangun kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin berlalu lintas. Ini merupakan suatu upaya untuk membuat suatu ikonik, suatu tanda. Nanti kelah siapa saja warga ini atau warga kampung tertib akan menularkan dan punya budaya malu kalau pelanggan, punya budaya bangga kalau tertib berlalu lintas. Karena kecelakaan, kemacetan, bahkan masalah lalu lintas lainnya itu salah satunya karena pelanggan. Masalah lalu lintas ini sosial kodnya sangat mahal. Apalagi terjadi kecelakaan, baik itu luka berat sampai meninggal budaya. Maka dari kampung inilah menjadi model sesuai dengan corak masyarakat dan budaya. Reporter dan juru kamera, wijan, palpres.com